subscribe Halo selamat pagi ya hari ini kita mau jalan-jalan hiburan ke lembang nah jalur yang kita tempuh akan menuju ke lewati patro dari pantura nanti masuk ke arah argolis oh ya kita start dari kandang aur lebih tepatnya daerah karanganyar nah ini kita sudah masuk ke daerah patro masuk untuk menuju ke arah argolis oke kita udah nyampe argolis sekarang menuju ke arah subang lebih tepatnya daerah kecamatan cipogo jadi kita lewat mekarwaru dan batarwaru gantar let's go oke kita udah sampai di daerah jembatan penyebrangan cipali total cipali daerah banter makarwaru kenapa kamera yang jadi miring ya oke ini di pertigaan ya gak kelihatan dah oke kita lanjut aja kita udah masuk ke wilayah subang dan dalam merah kita ambil kiri kalau kanan itu kalau gak salah menuju ke polres kota subang ya daerah perbukitan sudah mulai kelihatan dan hawanya juga udah mulai terasa dingin untuk suasana lalu lintas hari ini lumayan lengkang ya gak ada hambatan mungkin karena masih pagi penjual oleh-oleh di pinggir sepanjang jalan sudah mulai kelihatan terutama khas yang dari subang itu nanas ini juga kebun teh kita sudah masuk ke wilayahnya oke suasana yang adem lalu lintas yang lancar benar-benar liburan kali ini pasti akan lebih seru ini masuk jalan baru yaitu jalan satu jalur untuk meminimalisir kemacetan ketika libur panjang ya ini lumayan jadi kepadatan bisa terpecahkan karena ada jalan baru satu jalur ini cuacanya udah mulai mendung semoga aja gak hujan ya oke kita lanjut lagi oh iya tuh jalan kita ini kita mau menuju 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 The Castello kita mau lihat-lihat pemandangan disana yang udah terkenal punya pemandangan yang sangat indah dan punya banyak buat foto oke kita rehat sebentar untuk makan siang kita rehat di warung pinggir jalan Hai Afika Afika tadi muntah-muntah mungkin karena jalannya yang siap-siap ya kita minum es kelapa dulu biar segar untuk di sepanjang ini warung-warung pinggir jalan atau warung lesehan banyak kita jumpai atau temui nah kebetulan kita milih lokasi ini karena view nya pemandangannya bagus dan tidak terlalu juga jauh juga dari jalan oke Afika Afika langsung minum es kelapanya segar kelapa mudanya bener-bener enak tuh kelapanya bener-bener masih muda banget ya am oh iya jarak yang kita tempuh dari kandang horin ramayu udah sampai sekarang di nyampe di daerah kebun teh itu selera 2 jam setengah nah disini juga ada pendidia jasa naik kuda satu orang itu kenal tarif Rp30.000 nah ini Afika mau nyobain naik kudanya kalau yang naiknya 2 orang berarti terhitungnya Rp60.000 harusnya jangan sampai salah tangkep atau salah dengar soalnya saya juga tadi tak kira itu satu kuda itu Rp30.000 ternyata yang naiknya 2 orang terhitung juga 2 orang berarti 2 kali Rp30.000 jadi Rp60.000 untuk rutenya turun ke bawah dan juga nanti balik lagi ke atas nah ini sepanjang jalan tidak disuguhkan berada di tengah-tengah kebun teh kayak di kanan dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk wah Afika berani sekalian naik kuda ya wah hebat oke dadah Afika habis tunggu disini ya oke kita lihat-lihat dengan suasana yang pemandangan yang segar yang pemandangan yang segar dan sejuk ini sambil menunggu Afika datang wah itu Afika udah datang sekarang untuk menuju ke atas lagi halo Afika hai berani ya Afika yang naik kuda ya wah itu mamanya ngejar-ngejar kudanya oke kita next selesai makan sudah menuju dekastelo dadah wah rumah istananya sudah kelihatan untuk dekastelo sebentar lagi kita akan sampai ya itu dari sepanjang jalan sudah terlihat ya bangunan atau istananya yang mengaitu cuaca yang mendung semoga aja nggak hujan pas kita keliling dekastelo nanti oke pintu masuk dekastelo sudah terlihat jadi total perjalanan dari ramayuk lebih tepatnya kandang haur sampai sini itu kurang lebih 2 jam setengah atau 3 jam dengan suasana lalu lintas yang lancar dan kecepatan yang standar oke dadah bye bye bye